Intro Guna meningkatkan mutu STM di bidang teknologi informasi, maka Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Papua menggelar BIMTEK dan Sertifikasi Kompetensi Kerja Nasional di bidang teknologi informasi. BIMTEK ini bertujuan untuk mendidik STM Papua yang handal di bidang teknologi informasi, guna mendukung pelaksanaan PON ke-20 tahun 2020 di Papua. Menurut asisten tiga bidang umum segda Papua, Eli Auri, PON akan membutuhkan 400 tenaga IT, sehingga dengan BIMTEK ini sangat strategis untuk mendukung telaksana PON tersebut. BIMTEK ini, nanti adik-adik diberikan satu sertifikat. Sertifikat ini digunakan dalam memonomi satu kesempatan kerja. Baik itu digunakan di STPB, maupun di bidang-bidang lain yang membutuhkan adik-adik sebagai yang bisa melakukan dan menyesuaikan dengan sistem teknologi dan informasi telekomunikasi. Untuk itu, kegiatan ini akan terlangsung selama empat hari. Saya akan ini dapat dibuat. Ya, sekadinya dari dinas ini, saya keroberapkan 150. Asisten tiga bidang umum segda Papua, Eli Auri, menambahkan, Dinas Komunikasi dan Informasi harus terus melakukan kegiatan seperti ini agar kuota tenaga IT bisa terpenuhi.